Sudah Bu Sudah Ya ini belum sempat saya masukkan ke dalam PPT Tadinya Maksud saya satu soal Satu PPT Kemudian kita bahas Kan misalnya yang di GCR juga kamu bisa melihat soalnya Tapi pas saya ngeh Ya Allah ternyata settingan GCR Kamu gak bisa melihat soal temannya ya Karena yang kamu kirim per pribadi Bisa Bu Bisa Bu bisa melihat Oh bisa ya sudah Alhamdulillah Kalau bisa melihat Berarti disini saya baru Mengumpulkan soal-soal yang Saya ambil hari Apa nih kemarin Sabtu jadi ada Beberapa anak yang belum Masuk gitu Ini yang di bawah nih kayak Aubrey, Fozan, Debbie, Kaisal, Jawad Grace, Salma McBreen, Farda, Kelvin, Jawad Rapresio, Alf, Alif Sama Aaron ya Itu Saya belum melihat Ada soal yang masuk dari Di kolomnya Saya sih beratnya Gak masuk soal itu Karena Oh saya sudah cukup paham Jadi Soalnya sudah dimengerti Jadi ya sudah Tak apa-apa Disini kita coba Bahas Disini Satu-satu ya Nanti kalau ada yang Bingung atau salah Terlewat Kita tanya Kembali Saya ketika ini presentasi Saya gak bisa melihat Kamu Saya gak tahu nih Entah Karena presentasi saya yang melakukan Jadi gak bisa melihat Kamu nanya Tapi Lewat suara Jadi kalau ada yang kata aja Bu saya Saya melatih Mau nanya dong Biar saya tahu Oh ini melatih Gitu ya Ini soalnya dari Sudirman Tentang SIMAK UI Di 2018 kemarin Disini ada Ada soal Yang memilih 1, 2, 3, 4 Kalau dilihat disini Nisa adalah seorang mahasiswa Jurusan Sosiologi Di Peruguran Tinggi Jakarta Mencintai musik Hampir tiap hari Nisa Membaca Majalah musik Belajar musik Belajar ngerang lagu Merekam lagu Ini Terus Bahkan dia ikut Dalam kompetensi radio Perilaku Nisa Menunjukkan bahwa Yang mana nih Apakah Kelompok mahasiswa Sosiologi Merupakan Outgroup bagi Nisa Apakah Mahasiswa Sosiologi Merupakan Ingroup bagi Nisa Kemudian Pemusik Membership Pemusik Reference Group Bagi Nisa Oke Sebelum dijawab Ini Ada yang masih ingat gak nih Outgroup itu apa sih Ingroup itu apa sih Ingroup itu kelompok kita Outgroup itu Kelompok lain Oke Ingroup kelompok kita Outgroup kelompok lain Oke deh Oke kalau berarti disini Nisa itu Mahasiswa Sosiologi Ingroup atau Outgroup Ingroup 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 Lalu disini ada Membership Reference Group Masih ada yang ingat? Kalau membership Kita emang jadi anggota Kelompoknya Bu yang senang saya Kalau misalkan referensi Kita menjadikan kelompok itu Sebagai acuan aja Sebagai acuan Ini siapa nih yang ngomong nih? Sorry Marcella Bu Marcella Oke Iya Jadi kalau membership Kita masuk dari Kelompok disananya Menjadi anggotanya Sementara Referensi hanya acuan saja Ya jadi kalau kita lihat disini Musik bagi Nisa Itu membership Atau referensi? Referensi 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 ya Berarti disini Dua dan empat Betul Nah jadi kalau memang Kalau dibahasan Dalam pembahasan Outgroup itu merupakan sebutan Betul tadi Tadi Melati ya? Iya Bu Suaranya doang Cuma denger suara Oke Mati bilang Outgroup itu merupakan Sebutan Kalau saya bahasa Sebutan bahwa Dimana Kelompok Seseorang bukan Menjadi kelompoknya Dia di luar Ciri-cirinya Biasanya outgroup Kelompok luar kita Kita biasanya cenderung Untuk tidak akrat Tiga dekat Itu outgroup Di luar dari kita Ingroup Sementara kalau ingroup Kita ada di dalamnya Dalam kasus Nisa Karena Nisa Mahasiswa Jurusan Sosiologi Berarti dia jelas Sebagai kelompok Mahasiswa Ingroupnya Itu kan Sementara Kalau kita di membership Dikatakan bahwa Membership itu Secara fisik Dia menjadi anggota Jadi orang bisa tahu Dimana orang itu Berasal dari anggota Dari mana Biasanya kelihatan Dari tanda pengenal Cuman kan Kalau dari masyarakat Yang masih tradisional Administrasi masih Mungkin belum ada Kayak misalnya Oh Membershipnya Kamu SMA 14 Oh iya Ada kartu tanda Pelajarnya Tapi ketika kita bilang Kita anggota Kalau masyarakat Tradisional Belum ada tuh Kartu anggota Tahunya dari mana Biasanya terlihat dari Kita akrab Secara fisik Sama-sama dari Kelompok itu Akrab Dekat Itu berarti kita masuk Dalam kelompok yang Membershipnya Sementara Kalau acuan Disini Bukan anggota kelompok Belum menjadi anggota kelompok Tapi Dari acuan ini Kita Ada pengaruhnya Artinya kita Melihat Kita menyukai sesuatu Kita kecenderungan kita Hobi Kecenderungan kita Untuk membaca Dari Dari Ini yang lain Maka disitu masuknya Dari acuan Referensi grup Menjadi Dan dia Bisa membentuk Pribadian kita Bahkan Kalau kita sudah keluar sekalipun Itu menjadi Referensi grup kita Kayak misalnya Suku bangsa Budaya Itu bisa menjadi Kelompok acuan Gitu ya Jadi kalau dilihat disini Musik Belum menjadi kelompok Anggotaan Bagi Nisa Tapi Sudah merupakan Referensi Karena Nisa disitu Sangat tertarik Dengan musik Oke Untuk nomor satu Dari Sudirman Ada yang mau Ditanyakan Enggak 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 ya Oke Kita lanjut Nurul adakah Disini Nurul ada Oke Nurul Oke Dibaca soalnya Nurul Bentar dulu Nah Oke Salah satu dampak positif Konflik adalah Meningkatnya Solidaritas In group Masyarakat Sebab Konflik terjadi Akibat adanya Pencapaian tujuan Yang terbatas Namun Banyak Diminati oleh Berbagai konflik Kelompok Sosial Dilanjut Baca bu Lanjut Lanjut A Jika pertanyaan Pernyataan benar Alasan benar Dan keduanya Menunjukkan hubungan Sebab akibat B Jika pernyataan Benar Alasan benar Dan keduanya Tidak menunjukkan Hubungan Sebab akibat C Jika pernyataan Benar Dan alasan Salah D Jika pernyataan Salah Dan alasan Benar E Jika Pernyataan Dan alasan Keduanya Salah Oke Ya Kalau kita lihat Di sini nih Soalnya nurul Model yang Sebab akibat Ini memang agak Susah ya Agak suka Menjebak Justru ini Yang biasanya Kalau dalam UTBK Memiliki nilai Yang tinggi Karena termasuk Soal yang Membutuhkan Penalaran Hots Saya melihatnya ini Hots Karena harus memikir Dua kali Berpikir Benar atau Salah Apakah ada Akibat Apa Sebab akibat Oke Kalau kita lihat Di sini Dalam pernyataannya Salah satu Dampak konflik Adalah meningkatkan Solidaritas In group Masyarakat Benar Salah Kalau saya Kalau saya sih Salah Siapa yang Biasalah Saya Saya Masyarakat 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 Karena konflik Biasanya hubungannya Sama Outbreak Dua Dua Kedalung Maksud Kalau Menurut saya Kata Marcella Salah Ada yang Punya pendapat Lain Menurut saya Benar Bu Karena Kalau Kita punya Masalah Di luar Grup Iya Bu Melati Bu Biasanya Kalau kita punya Masalah Sama orang Yang ada Di luar Grup Biasanya Kelompok Kita jadi Semakin kuat Buat Yang saya Masalah Sama Yang di luar Itu Bu Oke Ya Jadi gini Ini karena Dilihat dari Dampak Positif Walaupun Kalau kita Lihat Konflik Itu Pastinya Negatif Ya Konflik Apa Positif Di mana Memang Kalau kita Bicara Konflik Konflik Adalah Perpecahan Kalau Dalam Masyarakat Tentu saja Konflik Menyebabkan Perpecahan Perpecahan Atau Kubu-kubu Mereka Berdiri Masing-masing Yang namanya Konflik Ketika Dua kelompok Saling menjatuhkan Satu sama lain Nah Meskipun demikian Ada gak sih Positifnya dari Konflik Mungkin kita Ngelihatnya dari Hikmahnya Sementara Kalau Dampak Dampak Positif Orang jadi Cenderung Untuk Udah Konflik Aja Ada positifnya Tapi kita Mengambil Hikmah Di balik Konflik Tadi Meskipun Mengenyebabkan Perpecahan Kerusakan Dan sebagainya Namun dampak positif Yang kita lihat Betul tadi Kata Melati Ketika ada Dua kelompok Ada dua kelompok Dua kelompok ini Berusaha untuk Saling Masing-masing Kelompok Maka disini Solidaritasnya In-group In-group Di dalam masyarakat In-group ini Kan kaitannya Dengan keakuan Dan kekamuan Meningkatkan Solidaritas In-group Di antara Kelompoknya Masing-masing Jadi Ini bisa jadi Positif Jadi benar Bahwa Positif Konflik Ada meningkatkan Solidaritas In-group Di kelompoknya Masyarakat Begitu Jadi Solidaritas In-group Di dalam Masyarakat Masing-masing Kelompoknya Nah sebab Kenapa Sebab disini Katanya Konflik terjadi Akibat adanya Pencapaian Tujuan yang terbatas Namun Banyak diminati Oleh Berbagai Kelompok Kelompok Tersalah Ini Pernyataan Tadi Benar Kalau Ini Alasannya Benar Salah Konflik Terjadi Akibat Pencapaian Tujuan Kita Lihat lagi Konsepnya Konflik Itu Apa Sebenarnya Konflik Adalah Tadi Pertentangan Di antara Dua Kelompok Dua Individu Atau Kelompok Mereka Saling Memperebutkan Sesuatu Nah Berarti kan Tujuannya Sebenarnya Sama Tapi Terbatas Sehingga Banyak Yang diminati Sebenarnya Kalau Konflik Itu Sendiri Di Di Anggap Sebagai Perebutan Sesuatu Dari Apa Namanya Tujuan Yang Terbatas Tadi Tapi Akhirnya Saya melihatnya Ini Sebagai Sesuatu Yang Benar Tapi Hubungan Dari Atas Ke Bawah Tidak Ada Hubungannya Jadi Pernyataannya Benar Dan Alasannya Benar Tapi Tidak Ada hubungan Sebab Akibat Gitu Ya Jawabannya B Ada Yang Mau Ditanya Bu Saya Mau Nanya Bu Ya Kalau Soal 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 Kayak Gini Kan Yang Susah Kita Sudah Menemukan Yang Pernyataan Atasnya Benar Terus Misalkan Bawanya Benar Untuk Menentukan Berhubungan Atau Tidaknya Itu Biasanya Yang Buka Sulit Ya Benar Benar Jadi Ini Sebenarnya Hubungannya Apa Ada Nggak Sih Gitu Ya Misalnya Begini Apakah Pernyataan Pernyataan Tadi Apakah Menjadi Sebab Dari Alasannya Misalnya Begini Salah Satu Dampak Positif Konflik Adalah Meningkatkan Solidaritas Ini Benar Konflik Terjadi Akibat Pencapaian Terbatas Namun Diminati Ini Juga Benar Tapi Antara Misalnya Konflik Pencapaian Terbatas Sama Dampak Positif Konflik Ini Nggak Ada Hubungannya Yang Jadi hubungan Seperti Apa Misalnya Salah Satu Dampak Konflik Adalah Meningkatkan Solidaritas Ingroup Sebab Masing-masing Kelompok Bercoba Untuk Saling Itu Berarti Ada Kaitannya Karena Menjelaskan Dari Peningkatan Solidaritas Ingroup Itu Sendiri Jadi Alasan Itu Menjelaskan Merupakan Penjelasan Lanjutan Dari Pernyataan Jika Pernyataan Itu Benar Jadi Kalau Melihat Sebab Akibatnya Untuk Yang A Harus Benar Sama Benar Maka Sebab Akibat Jadi Paling Tidak Alasan Adalah Penjelasan Lanjutan Dari Pernyataan Maka Itu Berkaitan Dengan Hubungan Sebab Akibat Kalau Misalnya Pernyataannya Benar Alasnya Benar Tapi Mereka Berdiri Masing-masing Tidak Saling Tidak Menjelaskan Lebih Lanjut Atau Tidak Merupakan Alasannya Menjadi Akibat Dari Akibat Dari Si Pernyataan Maka Tidak Bukan Kayak Ini Konflik Terjadi Akibat Pencapaian Terbatas Ini Tidak Menjelaskan Tentang Adanya Solidaritas Indub Itu Masyala Jadi Kuncinya Apakah Mereka Ini Sisi Alasan Tadi Merupakan Kelanjutan Ataupun Sebabnya Kelanjutan Dari Pernyataan Tadi Begitu Makasih Bu Iya Ada Lagi Yang Mau Ditanya Tapi Benar Memang Soal Ini Kadang Suka Menjebak Untuk Sebab Akibat Ini Kadang Salah Di Penafsiran Sebab Salah Atau Benarnya Kemudian Penafsiran Untuk Mengkaitkannya Itu Sekali Memang Agak Membingungkan Maka Biasanya Nilainya Ini Lebih Tinggi Daripada Yang Sifatnya Lebih Pada Hafalan Oke Kita Lanjutkan Ini Soalnya Lintang Oke Lintang Silahkan Dibaca Lintang Dari Simak UI Tadi Soal Apa Sisi Maaf Tadi Asifa Prediktifnya Dari Kuiper Sekarang Lintang Sebuah Desa Transmigrasi Yang Dihuni Oleh Masyarakat Asli Dan Jika Migran Memiliki Dua Pengelompokan Berdasarkan Sejahteraannya Masyarakat Transmigran Memperoleh Lahan-Lahan Subur Dan Bisa Menghasilkan Uang Cukup Pemari Sehingga Bisa Menyekolahkan Anaknya Keluar Desa Sementara Itu Penuduk Asli Hanya Dapat Menggarak Lahan Tadanya Dengan Menghasilkan Uang Yang Pas-Pasan Sehingga Kami Kesulitan Untuk Menyelolahkan Anaknya Maka Faktor Penghambat Masyarakat Lokal Dini Untuk Mobilitas Sosial Adalah A. Kondisi Politik B. Kemiskinan C. Perbedaan Perbedaan Agara E. Perbedaan Jernis Kelangan Putus-putus Nges, Bu Ya Faktor Penghambat Siapa? Untuk Faktor Penghambat Mobilitas Mobilitas Sosial Itu Adalah Gerak Sosial Yang Melihat Gerak Sosial Lebih pada Status Naik Atau Turun Pada Stratifikasi Sosial Biasanya Dilihatnya Untuk Mobilitas Gerak Sosial Entah Itu Bentuknya Statusnya Naik Turun Atau Horizontal Nah Berkaitan Dengan Ini Disini Kalau Kita Lihat Apa Yang Menyebabkan Faktor Penghambat Masyarakat Lokal Kita Lihat Dulu Yang Mau Dilihat Apanya Kalau Disini Dilihat Ada Desa Transmigrasi Ada Asli Ada Migrasi Nah Kalau Dilihat Yang Transmigrasi Ini Dapat Lahan Subur Akhirnya Uangnya Banyak Sementara Penduduk Asli Cuma Garapnya Lahan Seadanya Karena Memang Yang Dia Sulit Untuk Menyekolahkan Anak Kalau Transmigrasi Ini Kan Memang Dapat Dari Pemerintah Nah Faktor Yang Menghambat Apa Apakah Politik Ataukah Kemiskinan Kalau Ras Enggak Ras Disini Dalam Cerita Ini Enggak Ada Ras Walaupun Semua Pilihan Adalah Faktor Yang Menghambat Mobilitas Sosial Kondisi Politik Berkaitan Dengan Kebijakan Pemerintah Atau Keadaan Situasi Politik Dalam Suatu Negara Sehingga Kalau Misalnya Keadaan Politik Sedang Perang Maka Mobilitas Sosialnya Akan Sulit Untuk Naik Mobilitas Sosialnya Akan Susah Untuk Gerak Sosialnya Demikian Juga Kalau Kondisi Politik Baik Tentu Akan Mudah Untuk Melakukan Mobilitas Sosial Begitu Juga Dengan Kebijakan Pemerintah Masuk Dalam Kondisi Politik Bagaimana Pemerintah Memberikan Kebijakan Dalam Situasi Pemerintah Nah Kalau Kemiskinan Ini berkaitan Dengan Keadaan Ekonomi Bagaimana Keadaan Ekonomi Suatu Masyarakat Atau Individu Ini Kalau Miskin Tentu Saja Mendorong Atau Menghambat Mendorong Eh sorry Menghambat Ketika Dia tidak Mampu Untuk Kaitannya Dengan Biaya Karena Saya Miskin Saya Tidak Bisa Untuk Sekolah Karena Banyak Biayanya Atau Saya Mau Ikut Apa Itu Agak Susah Sehingga Kemiskinan Dianggap Sebagai Penghambat Mobilitas Tapi Kemiskinan Bisa Juga Mendorong Ketika Misalnya Karena Dia Tidak Puas Dengan Dirinya Saya Miskin Saya Tidak Miskin Tapi Ini Menjadi Motivasi Buat Dia Untuk Semangat Inilah Kemiskinan Ini Bisa Mendorong Terjadi Mobilitas Vertikal Ketika Ada Keinginan Untuk Maju Perbedaan Ras Ini Kaitannya Mobilitas Apa Bahwa Ada Beberapa Masyarakat Yang Diskriminasi Terhadap Ras Tentu Artinya Bahwa Biasanya Kalau Model Kenapa Penghambat Mobilitas Ini Lebih Pada Stratifikasi Yang Tertutup Dimana Ras Kemudian Jenis Kelamin Itu Bawaan Dari Lahir Yang Kemudian Mengalami Diskriminasi Begitu Juga Dengan Perbedaan Agama Jadi Biasanya Ada Kelas Atas Atau Pemenguasa Yang Memberikan Diskriminasi Terhadap Suku Bangsa Dan Termasuk Jenis Kelamin Dalam Konteks Soal Ini Balik Lagi Kita Lihat Yang Mana Yang Merupakan Mobilitas Sosialnya Apakah Kebijakan Pemerintah Sehingga Si Transmigrasi Dapat Tanah Atau Karena Dia Miskin Tidak Punya Uang Dia Tidak Bisa Sekolah Yang Mobilitas Disini Yang Ditunjukkan Adalah Pendidikannya Pendidikan Ini Bukan Karena Kaitannya Dengan Kebijakan Pemerintah Menggarap Tanah Bukan Tapi Lebih Pada Bagaimana Orang Tidak Mampu Untuk Menyekolahkan Jadi Yang Punya Dampak Adalah Kondisi Ekonomi Jadi Lebih Pada Penis Jadi Mobilitas Yang Dikaitkan Ilustrasi Soal Pendidikan Sekolah Ini Sebab Pendidikan Tadi Penghasilannya Pas-pasan Cenderung Ke Ekonomi Kalau tadi Kenapa Yang Politik Karena Politik Tadi Hanya Sebagai Pengantara Masyarakat Masyarakat Ada Dua Memang Secara Sebabnya Mereka Miskin Karena Dia Tidak Dapat Lahan Tidak Juga Tidak Menjamin Juga Orang Dikasih Lahan Yang Bagus Maka Penghasilannya Juga Akan Baik Tidak 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 Lahan Yang Sikit Otomatis Miskin Tidak Tidak Akhirnya Karena Dia Pendatang Maka Dia Harus Pendidikan Nah Kecuali Kalau Misalnya Lain Ceritanya Kalau Dalam Cerita Disana Bahwa Yang Masyarakat Transmigrasi Diberikan Kesempatan Untuk Berpendidikan Sementara Masyarakat Penduduk Asli Tidak Maka Disitu Masuknya Lebih Kemana Lebih Ke Misalnya Diskrimisi Antara Penduduk Asli Dengan Penduduk Pendatang Tapi Ini Lebih Pada Kenapa Dia Tidak Bisa Pendidikan Karena Kesulitan Didang Ekonomi Itu Ya Jadi Jawabannya Yang Mana Yang B Ada Yang Mau Ditanya Enggak Ini Sudah Paham Semuanya Oke Najma Ada Najma Ibu Ibu Maaf Katanya Karen Mau Masuk Bu Oke Najma Silahkan Dibaca Aduh Tuh Kan Saya Kasih Ke Kamu Yang Kamu Aja Biar Bisa Bisa Masukin Anak Saya Harus Keluar Dulu Ini Bentar Saya Nggak Lihat Ini Oh Iya Oke Ya Karen Sorry ya Karen Saya Lanjutkan Tadi Coba Tadi Tadi Kita lanjutin ya Di sini Najma Najma, kebetulan soalnya Kemarin saya belum sempat memberikan penjelasan Tapi saya jawab Di sini ada gerakan sosial Gerakan sosial tumbuh Maka dibarangi dengan fungsi-fungsi laten Dapat dilihat sebagai berikut Gerakan sosial sama gerak sosial sama atau beda? Ini beda Gerakan sosial adalah social movement Sementara kalau gerak sosial masuknya mobilitas sosial Gerakan sosial ini lebih pada semacam demonstrasi Itu gerakan sosial Usaha untuk Kayak misalnya aksi Gerakan sosial yang diinikan oleh masyarakat Yang digerakkan oleh masyarakat untuk Menyikapi keadaan tertentu Itu gerakan biasa politik Itu gerakan sosial Atau mengkampanyekan terhadap sesuatu Itu juga gerakan sosial Beda dengan mobilitas sosial Mobilitas sosial lebih pada perubahan status sosial Itu masuknya ke gerak sosial Nah disini gerakan sosial tumbuh Maka dibarangi oleh fungsi laten sebagai berikut Fungsi laten ini apa sih? Fungsi laten adalah fungsi yang tersembunyi Ini istilah fungsi laten maupun manifest Ini ada pada materi lembaga sosial Jadi lembaga sosial itu adalah nilai dan norma Jadi kalau kita lihat disini Apa sih fungsi laten dari gerakan sosial Berarti apa sih fungsi tersembunyi Dari suatu gerakan sosial Kalau fungsi manifestnya Manifest ini yang jelas Biasanya gerakan sosial disini Untuk memberikan Apa ya namanya Kritikan kepada pemerintah Jadi kalau misalnya gerakan sosial itu Biasanya memberikan kritikan Atau bagaimana memberikan Ini loh Mengajak orang untuk melakukan sesuatu Untuk melakukan suatu bentuk perubahan Itu gerakan sosial Jadi kalau Apa namanya Fungsi manifestnya Ya nyatanya Gerakan sosial itu untuk Mengajak melakukan suatu bentuk perubahan sosial Atau untuk melakukan aksi kritik Terhadap pemerintahan dan sebagainya Tapi yang fungsi tidak tersembunyi Atau tidak terlihatnya Apa fungsi tersembunyinya Kalau kita lihat yang A Memberikan pelatihan kepada pemimpin Yang akan menjadi bagian dari elit politik Kalau ini udah jelas nyata Bahwa gerakan sosial ini Untuk memberikan pelatihan Membangkitkan semangat Terhadap perlawanan rakyat Karena memang kritikan seperti itu terlihat Tapi kalau mengembangkan kesadaran sosial Sama pemerintahnya masing-masing Ini tidak terlihat Bahwa gerakan sosial Bawa menyadari bahwa Ya ini posisi kita seperti ini Maka ayo kita melakukan gerak sosial Akhirnya ada kesadaran Untuk melakukan gerak sosial itu Itu masuk ke dalam fungsi laten Tidak terlihat Fungsi positif yang tidak terlihat Bisa positif bisa negatif Untuk fungsi laten itu sebenarnya bisa negatif Jadi yang C Kalau saya melihatnya seperti itu Toleransi terhadap nilai norma yang berbeda Dari pendukung gerakan sosial Kalau gerakan sosial Biasanya tidak mengalami toleransi Tidak melakukan toleransi Justru dia melakukan aksi Lalu sama penegakan supremasi hukum Pun gerakan sosial Biasanya tidak berkaitan dengan Menegakkan supremasi hukum Karena bisa saja justru malah Gerakan sosial ini melakukan Hal yang di luar dari misalnya Pemerintahan hukumnya Atau nilai norma yang berlaku Jadi lebih yang kecil Oke Ada yang mau dibahas Ada yang mau ditanyakan Tidak kita lanjut nih Pertanyaannya Destin Bu Saya mau nanya Bu Oke Jadi Itu kan soal tryout ya Bu Tapi di pembahasannya itu Jawabannya A Bu Oh A A apa B? A A Bu Kenapa di goloknya A Saya belum nonton pembahasannya Bu Oh Oh ya Ya karena kalau memberikan pelatihan Pemimpin yang menjadi bagian dari Alkitab politik Sebenarnya itu tidak merupakan Saya sih melihatnya Justru itu sebenarnya fungsi Apa manifestnya Yang nyata Karena Gerakan sosial Artinya akhirnya dia Memang Bertujuan untuk Melakukan itu gitu kan Untuk melakukan Pelatihan terhadap pimpinan Ini loh Ini yang bisa mampu menggerakkan Jadi dengan gerakan sosial Dia Salah satu fungsinya adalah Untuk Membuat pelatihan Itu saya melihatnya itu sebagai Bentuk yang nyata Sementara yang latihan Ada yang tersembunyi Yang tidak terlihat Tapi Gak apa-apa sih Coba aja nanti Kita coba di Ini kan Makan disini saya juga Tidak memberikan penjelasan Karena masih agak-agak bingung Gitu kan tadinya Ini apa sih Benar gak ya C Untuk pembahasannya Saya masih belum Saya lanjutkan di bawah Karena Itu tadi nak Pikirnya kan tadinya Oh udah kamu yang presentasi Kamu yang jawab Cuma akhirnya ini Ada beberapa soal Yang memang belum tidak Saya kasih pembahasan Tapi kalau yang saya sudah yakin Biasanya saya berikan Penjelasan di bawahnya Jujur memang disini Juga saya tidak terlalu yakin Tapi Saya melihatnya bahwa Fungsi latihan adalah Fungsi yang tersembunyi Tapi gak apa-apa Ini Najma ya Yang dapat Tryout BTA ya Iya Bu Ya tadi yang Coba Ya coba nanti saya nonton Pembahasannya dulu ya Bu Iya Baik Oke Bener-bener nanti ada Penjelasan Nanti bisa kamu Konfirmasi ya Najma ya Seperti apa Seperti apanya Nanti di grup Oke Terima kasih Najma Nah inilah Fungsi untuk diskusi Seperti ini Untuk sama-sama saling tahu Apalagi nanti Kalau dikuatkan Najma Oh ini Bu Ini ternyata dia begini Pembahasannya Karena memang Kalau untuk sosiologi Dilihat dari banyak Sudut nih Melihatnya dari mana Gitu ya Oke Yang kelima Ada soalnya Dustin Ini tentang teori Teori Interaksi Simbolik Dustin ada gak? Ada Bu Oke Dustin Silahkan dibaca Nambil dari Simak Ugi 2018 Sebuah iklan sampo Di televisi Menggunakan jargon Warna hitam Sebagai warna Keberanian Bagi pemakainya Akan tetapi Warna hitam Berubah menjadi Warna dukacita Bagi keluarga Yang sedang Berdukacita Pemberian makna Yang beragam Dan bergantung Pada pemakainya Tersebut Adalah contoh Bahwa Warna merupakan Sebuah Ini ada interaksi Simbolik Ada meaning Sudah ada pembahasannya Belum nih Niklas Dustin Kalau saya yang jawabnya Itu jawaban saya Kalau diraslin sendiri Sudah ada Belum pembahasannya Saya ada Tapi saya belum buka Belum buka ya Oke Kalau nanti dicek Benar gak? Cuman kalau saya Melihatnya begini Interaksi Interaksi Simbolik Ini kan Teori yang mengatakan Bahwa Dalam Dalam Kesaharian kita Dalam berinteraksi Ada simbol-simbol Yang menjadi Komunikasi Bahasa komunikasi Kalau kita lihat Di sini Salah satu simbolnya Adalah hitam Warna hitam Adalah simbol Nah Interaksi simbolik Bagaimana masyarakat Memaknai itu Dilihat di sini Sebenarnya Kenapa gak masuknya Interaksi simbolik sih Tapi ternyata Simbolik itu Yang namanya Komunikasi Bahasa Tergantung dari Kesepakatan Simbolnya seperti apa Di iklan sampo Hitam artinya berani Kenapa berani? Karena dia pakai hitam Berani sama ketombe Padahal Biasanya Kalau Simbol keberanian Kan merah Kenapa ini hitam? Karena kaitannya Dengan ya itu tadi Ketombe Kalau warna merah Gak begitu kelihatan Maka dia hitam Hitam dia berani Untuk pakai baju hitam Tapi hitam Juga diartikan Sebagai dukacita Hitam itu dukacita Maka Kenapa sih Warna ini Beragam Tergantung situasinya Kenapa gak meaning Makna? Dua-duanya ada maknanya Kemudian simbol tadi Merupakan simbol juga Walaupun dengan Berbeda Jadi Dalam interaksi simbolik Ini ada simbol-simbol Yang bermakna Jadi ada simbol Ada meaning Dalam interaksi simbolik Tapi Kemudian Karena ini Dia tergantung Pada pemakaiannya Maka lebih melihat Pada situasinya Seperti apa Ada yang bilang Hitam Hitam itu warna Duka Tadi Mana berani Mungkin hitam ada warna Apa lagi? Oh eksklusif Warna yang Maskulin Hitam itu Bahwa dia Warna Ada juga Ada juga Masyarakat Yang mendefinisikan Seperti itu Maka tergantung Dari situasinya Lalu Kalau looking glass Self Itu seperti apa? Kalau looking glass Self Itu lebih pada Berkaca pada diri Berkaca pada diri Ini bagaimana Masyarakat Melihat kita Nah itu Teori looking glass Self Ini lebih pada Interaksi Bagaimana masyarakat Memandang kita Dan kita akhirnya Melihat diri kita Dari sudut pandang Orang lain Kayak misalnya Ketika saya Mengacak pada diri Sendiri Terus saya senyum Kok orang jadi senyum ya? Oh karena senyum ini Bagus Baik Maka saya akan Melakukan senyum Secara terus menerus Karena dianggapnya baik Itu looking glass Dikatakan bahwa Oh bu disini Orangnya suka tersenyum Karena saya melihat Bahwa masyarakat Menafsirkan senyum itu Baik Maka saya akan Senyum Itu looking glass Jadi kalau ini Saatnya mana Saya lebih memilih Pada definisi Bahwa warna hitam Merupakan simbol Untuk dari Interaksi simbolik sih Cuman memang Tergantung Maka kalau Dijari situasinya Begitu ya Tolong di cek Dastin Benar gak Benar santai nanti Itu ya Dastin Yang lain juga sama nih Saya kan tadi juga Udah ngasih penjelasan Silahkan Dastin Saya barusan Buka pembahasannya Bu Ini sebenarnya Soalnya saya juga bingung Makanya saya tulis di Gua Classroom Ini pembahasannya Bilang jawabannya E Jawabannya simbol Karena Alasannya simbol Dan interaksi sosial Tidak bisa dipisahkan Pada kajian komunikasi Penggunaan simbol-simbol Merupakan kegiatan Yang akan selalu hadir Pada setiap proses komunikasi Tinjauan komunikasi Untuk penelitian Makna simbol ini Selalu mengalami Perubahan Seiring berkembangan zaman Pola perubahan Interaksi sosial Di kalangan masyarakat Akan membawa Perubahan Makna simbol Yang terkandung Di dalam Oke Jadi memang Betul kan Saya katakan Bahwa di dalam soal ini Ini Semuanya ada Ada simbolnya ada Ada interaksi simboliknya Ada Artinya Interaksi itu kan Ketika menjadi komunikasi Orang akhirnya Yang lain Jadi saya lebih menekankan Pada ini situasinya Yang menyebabkan Kenapa orang Akhirnya melihat itu Menjadi berbeda Di sini Di sini Karena kaitannya Pemberian makna yang beragam Dan tergantung pada Pemakaiannya Adalah contoh bahwa Warna merupakan Sebuah Warna Pemberian makna yang berbeda Sebentar Kita lihat Soalnya Pemberian makna Yang Sebuah iklan sampo Di televisi Menggunakan jargon Warna hitam Sebagai warna Keberanian Tapi warna hitam Jadi warna duka Bagi keluarga yang berduka Pemberian makna Yang beragam Dan tergantung pada Pemakaiannya Adalah contoh Bahwa Warna merupakan Sebuah Warnanya Bukan mengapa Soal ini Coba deh Kamu Kamu cermati Apakah ini Berbentuk Mengapa Makna Kemudian beragam Atau Warnanya Warna Penekannya pada Pemberian maknanya Atau Warnanya Tidak dijelasin Lebih dalam Saya boleh pembahasannya Iya nih Kalau Ngebahasain Soalnya Ini memang Ada beberapa Soal yang Bikin Ambiku Ada juga Di bawah Soalnya Siapa Kemarin Sederhana Sekali Ini ada Nanti di bawah Saya agak Bingung Ini Soalnya mudah Tapi ketika kita baca Itu menjadi bias Ini arahnya kemana sih Pembuat soalnya Karena itu tadi Kalau sosiologi Memang agak bias Kemana nih Arahnya kemana Teorinya sih Sudah dapat Tapi apakah ini Pemberian makna yang beragam Dan tergantung pada Kemakainya Adalah contoh bahwa Warna merupakan sebuah Definisi situasi Jika kita lihat Warna itu tergantung Dimana dia berada Maka dia masukkan Kenapa saya akhirnya Memasukkan ke Definisi situasi Ketika Warna tadi Tergantung pada Situasinya Seperti apa Dia merupakan simbol Dia punya makna juga Mengandung Makna dan simbol Tergantung dari situasi Maka saya lebih kecil Oke nanti Coba saya Cek lagi yang lain Atau yang lain Pembahasannya mungkin Tidak cuma ada di Pembahasan Di simak UI Barangkali di tempat lain Ada pembahasan lain Boleh nih Ditanyakan Atau yang lain Ada yang memberikan Pendapat Silahkan Maaf Bu Sebelumnya Cekina Cekina minta CC Bu Woi Cekina minta Ini nih Saya stop dulu Minta Oke Oke Ya Under there Oke Kelihatan gak Lanjutkan ya Soalnya F Silahkan Lina Hakikat Lembaga sosial Adalah Sistem yang tersusun Berdasarkan tingkah laku Yang berbeda-beda Dari organisasi Atau grup Yang tertiri Atas sejumlah orang Anaknya Pernyataan yang tepat Mengenai hubungan utama Suatu lembaga sosial Yang satu Lembaga sosial Mengandung nilai-nilai Peranan Dan bentuk tingkah laku Yang diterapkan Baik tertulis Semua pun tidak tertulis Yang kedua Pola-pola tingkah laku Yang diterapkan Secara ketat Diperhitungkan Sebagai sesuatu Yang agak Permanen Yang ketiga Pola pembenaran Tingkah laku Dan secara Yang ditentukan Lakukan secara Membudaya Keempat Lembaga sosial Lembaga sosial berkembang Ke dalam masyarakat Dengan cara dibangun Oleh kelompok-kelompok Primer terbentuk Ya Ini kaitannya Dengan konsep Lembaga sosial Disini Saya sudah Memberikan jawaban Satu sama tiga Satu sama tiga Ada gak sih? Pola satu sama tiga Ada ya? Jadi disini Lembaga sosial Lembaga sosial Itu kan sebenarnya Kayak kumpulan Dari Nilai norma Yang kemudian Melembaga Atau Membudaya Secara terus-menerus Akhirnya menjadi Lembaga Kumpulan nilai norma Maka dikatakan Nomor satu Lembaga sosial Mengandung nilai-nilai Percaya bentuk Kita laku Yang diterapkan Terus iya Karena memang Lembaga sosial Itu isinya adalah Nilai-nilai Dan norma-norma Yang ada di masyarakat Yang kedua Kenapa tidak termasuk Disini ada pola-pola Tingkah laku Yang ditetapkan Secara ketat Dan diperhitungkan Sebagai sesuatu Yang agak permanen Memang Lembaga sosial ini Sifatnya lebih permanen Artinya Dia bukan permanen Sorry nak Jangka panjang Dia lebih pada Kekal Agak lama Untuk berubahnya Agak susah Karena Langsung secara Terus Dalam waktu yang cukup lama Tapi Apakah kemudian Ditetapkan secara ketat Nah ini yang membuat Saya katakan Tidak Bahwa Tidak ditetapkan Secara ketat Tapi memang Kesepakatan bersama Dari masyarakat Jadi untuk Apakah dia masuk konsep Di lembaga sosial Saya katakan Tidak Kalau yang ketiga Pola pembenaran Tinggal laku Dan tata cara Tentu dilakukan Secara membudaya Ini yang saya katakan Tadi lembaga sosial ini Sudah cukup lama Sehingga Bisa berupa tradisi Bisa sesuatu yang dianggap Baik Maka dilanjutkan secara Terus menerus Sehingga menjadi Hidaya Jadi nomor tiga Saya anggapnya Iya Yang nomor empat Lembaga sosial berkembang Dalam masyarakat Dengan cara dibangun Oleh kelompok primer Tertentu Lembaga sosial Tidak harus Dalam kelompok primer Tidak Tapi biasanya Kelompok primer ini Artinya kan Kelompok-kelompok utama Apakah dibangun Dengan kelompok primer Tertentu Mungkin hampir Yang jelas Kalau untuk Lembaga sosial ini Ketika Berkaitan dengan Kebutuhan masyarakat Lembaga sosial ini Muncul ketika Masyarakat Berusaha untuk Menyelesaikan masalahnya Berkaitan dengan Kebutuhannya Jadi akhirnya Disepakati Aturan-aturan Yang berkaitan Dengan kebutuhannya Jadi Apakah dibangun oleh Kelompok primer Saya katakan Tidak Kalau saya Cenderungnya Ke satu dan tiga Bagaimana Evelinda Ada pembahasannya Kak Kalau di pembahasannya Si A bu A dua Termasuk ya Iya Kalau A satu dua tiga kan ya Iya bu Iya agak permanen Ketatnya Bagaimana penjelasan Dia dengan ketat Kalau saya Menyertakan setuju Untuk agak permanen Iya Tapi kemudian Kalau ditetapkan Secara ketat Ada pembahasannya Enggak Enggak ada Sih Cuman gitu A Cuman Satu dua tiga A Gitu ya Oke Jadi Ya itu tadi Saya sebenarnya setuju Tadi saya katakan ya Kalau misalnya Untuk agak permanennya Iya Tapi untuk ditetapkan Secara ketat Saya rasa tidak Tapi memang Disepakati bersama Sehingga Karena disepakati bersama Mereka menjalankan Apa namanya Si lembaga sosial ini Terus menerus Sehingga menjadi Satu bentuk budaya Saya memilihnya Lebih ke Satu dan tiga Tapi oke Ini lagi nih Sama nih Ini saya Enggak berani Membahas juga Karena ya itu Tadi agak Agak Iya enggak sih Bener enggak sih Ketika menetapkan Nomor dua Iya atau tidak Itu ya Yang soalnya Eko Linda juga nih Kalau saya Kecenderungannya Oke lanjut Untuk Sekina Ini ada penanyaan lagi enggak Untuk si lembaga sosial Kalau tidak Kita lanjut ke Sekina Sekina sudah masuk? Sudah Bu Oke silahkan Sekina Dalam masyarakat Majemuk Setiap kelompok sosial Diharapkan Menunjukkan sikap Nasionalisme Terhadap Negara Upaya masyarakat Untuk menunjukkan Sikap tersebut adalah A. Menjualikan budaya Gotong Royong B. Menjualikan tinggi Bahasa Pesatuan C. Menjalin komunikasi Antara kelompok sosial D. Menjaga keseluruhan Dalam berusia warah E. Membunuhkan Rasa peduli Terhadap Sesama Saya main kopas Aja ya Dari situ Makanya ada Tulisannya Sekina Jawabannya Bersama Sekina Makanya bingung ya Oke Ada yang bisa Jawab gak Di sini Untuk nomor 7 Sekina Ngambil dari mana Sekina Soalnya Tempat Les Yang saya tempatin Jadi Saya gak tahu Jawaban Jadi Saya nanya Jadi ada Dievaluasi Di tempat Les ya Karena ada Diangkat Oke Yang lain Coba tolong Bisa gak Kamu Menjawab Nih Hampir mirip Semua nih Jawabannya Positif Semua Upaya Masyarakat Menunjukkan Sikap Rasionalisme Yang mana nih Kalau menurut Saya Yang B Kenapa Karena kan Yang ditanya Yang menunjukkan Sikap Nasionalisme Terhadap Negara Kalau yang ACD Sama E Itu Lebih ke Apa Kesosialnya Gitu Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya Sama negara Kalau yang B kan ada Bahasa persatuan Iya Karena memang ini Konteksnya Karena nasionalisme Betul Jadi karena konteksnya Nasionalisme Apa sih nasionalisme Nasionalisme itu Cinta tanah air Nah bentuknya Bentuk berbangsa Nasional Berbangsa Dan bernegara Maka salah satu Simbol Negara Bangsa Adalah Bahasa tadi Bahasa persatuan Karena kalau betul Sekali tadi Kata Kira ya Kayak suara Kira Mengatakan bahwa Botong royong Komunikasi Kesadaran Musyawara Peduli Itu lebih pada Integritas sosial Integrasi sosial Ke masyarakatnya Lebih ke Sosial budayanya Sementara kalau Untuk sebagai bentuk Negara Itu simbolnya Adalah bahasa Persatuan Seperti itu Jadi kalau gotong royong Komunikasi Kesadaran Musyawara Itu pakai bahasa Yang bermacam-macam Juga bisa Tapi kalau sebagai Bernegara Ada pemersatunya Sebagai simbol negara Yaitu bahasa Indonesia Jadi benar Yang B Begitu Kanaya Kanaya ada Nggak Kanaya Tidak ada Kita lihat Di sini Diskriminasi Antar warga Dia mengambil Dari soal Sosiologi SBM PTN 2017 Melalui Bimbingan Alumni UI Diskriminasi Antara warga Banyak terjadi Pada masyarakat Homogen Sebab Konflik sosial Yang terjadi Di Indonesia Salah satunya Dipicu oleh Rendahnya penghormatan Terhadap Keaneka ragaman Kelompok sosial Oke Kalau kita lihat Diskriminasi Warga Masyarakat Pada masyarakat Homogen Apa Heterogen Mana yang lebih banyak Diskriminasinya Heterogen Maka banyak terjadi Diskriminasi Diskriminasi Ini Kalau homogen Tentu saja Tidak ada perbedaan Mereka cenderung Sama Maka Diskriminasi Jarang terjadi Pada Kelompok Heterogen Karena Apa namanya Struktur sosialnya Beragam Mulai dari Agama Kemudian Suku bangsa Etnis Sampai Tingkatan sosialnya Itu dalam Masyarakat yang Heterogen Biasanya Kalau homogen Karena semuanya sama Jarang terjadi Diskriminasi Karena mereka Semuanya satu kesatuan Sama Semuanya Jadi Pernyataan Ini benar atau Salah Salah Sebab Konflik sosial Yang terjadi Di Indonesia Dipicu oleh Rendahnya Penghormatan Terhadap Keragaman Kelompok Betul atau Salah Konflik sosial Yang terjadi Di Indonesia Dipicu oleh Rendahnya Penghormatan Terhadap Keragaman Kelompok Sosial Betul Benar 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 Ada gak Berarti Pernyataan Pernyataan Salah Ininya Benar Pernyataan Salah Sebabnya Benar Itu apa Pilihannya D D Gak ada Penjelasan Sebab Akibat Karena Memang Salah Seperti Jadi Ada yang Mau Nanggapi Kita Lanjut Ke Rafifa Rafifa Ada Ada Bu Sikap Superior Salah Satu Suku Dalam Masyarakat Tertentu Berpotensi Menimbulkan Konflik Antara Suku Yang Banyak Merugikan Bagi Kedua Belak Pihak Baik Moral Maupun Material Artinya Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Tersebut Karena Penyebab Konflik Memang Kalau dilihat Dari Penyebab Konflik Dalam Teorinya Karena Adanya Perbedaan Perbedaan Suku Bangsa Perbedaan Pendapat Perbedaan Individu Sampai Perubahan Sosial Tapi Karena Disini Dilihat Bahwa Sikap Superior Superior Itu Merasa Besar Sendiri Benar Superior Salah Satu Sikap Superior Suatu Suku Mendominasi Suku Dalam Masyarakat Berpotensi Menimbulkan Konflik Suku Antarsuku Yang Banyak Merugikan Kedua Belah Pihak Baik Moral Artinya Penyebab Terjadinya Konflik Tersebut Karena Apakah Disitu Karena Persaingan Kelompok Tidak Terlihat Disana Pentingannya Juga Tidak Kelihat Disini Saya Mengambilnya Kuatnya Faham Primordialisme Perbedaan Pandangan Individu Sama Perubahan Nilai Yang Cepat Disitu Juga Tidak Terlihat Dalam Soal Kenapa Primordialisme Karena Disini Lebih Pada Perasaan Superior Terhadap Suku Bangsanya Sendiri Primordialisme Itu Apa Primordialisme Ketika Penanaman Terhadap Sesuatu Yang dibawa Sejak Kecil Primordialisme Seperti Itu Primordialisme Positif Positif Ketika Kita Lihat Primordialisme Adalah Paham Dimana Secara Terus Menerus Pengenalan Terhadap Sesuatu Yang Dibawa Sejak Kecil Sejak Kecil Artinya Kita Sudah Dikenalkan Dengan Hal-hal Atau Nilai-nilai Yang Mendasar Seperti Agama Ataupun Nilai-nilai Budaya Pada Dasarnya Positif Karena Tujuannya Apa Misalnya Orang Masyarakat Orang Yang Agamanya Islam Orang Jawa Kemudian Dia Kristen Ataupun Dia orang Batak Pasti Mengajarkan Ajaran-ajarannya Kepada Anak-anaknya Itu Tentang Apa Yang Diantut Orang Tuanya Dia Kristen Maka Dia mengenalkan Nilai-nilai Kristen Dengan Nilai-nilai Budayanya Misalnya Dari Batak Itu Sebenarnya Positif Itu Sebaliknya Islam Orang Hindu Buda Nah Tapi Cuma Bisa Menjadi Saking Kuatnya Karena Terus Menerus Primordialisme Itu Dari kecil Terus Dikenalkan Dengan Hal-hal Agama Kita Sendiri Suku Bangsa Kita Sendiri Sampai Akhirnya Terbentuk Bahwa Opini Bahwa Oh ya Sudah Ini Agama Saya Ini Suku Bangsa Saya Ketika Ada Ajaran Ataupun Hal-hal Yang Berbeda Dari Bandangannya Artinya Dari Ajarannya Dari Budayanya Maka Kita Akan Membandingkannya Dengan Budaya Ataupun Agama Kita Sehingga Kita Selalu Melihat Dari Sudut Budaya Agama Kita Sendiri Sehingga Saking Kuatnya Primordialisme Itu Kita Cenderung Untuk Membandingkannya Dengan Apa Yang Kita Punya Bahwa Agama Kita Budaya Kita Paling Benar Jadi Jadi Saking Maka Bisa Menjadi Konflik Anak-anak Ya Gitu ya Jadi Karena Lebih pada Ke Kuatnya Paham Primordialisme Dari Primordialisme Nanti Masuknya Ke Etnocentris Memang Tapi Makanya Dari Primordialisme Ini Positif Negatif Positif Kalau Hanya Untuk Mengenalkan Tentang Nilai Dan Norma Karena Memang Itu Penting Buat Individu Tapi Menjadi Negatif Ketika Terlalu Berlebihan Maka Dikatakan Disini Kuatnya Paham Primordialisme Sehingga Berlebihan Jadi Bisa Menyebabkan Dia Merasa Superior Merasa Berdirinya Paling Benar Paling Baik Jadi ya Jadi nomor Sembilan Saya Cedulunya Kalau Kalau ada Pembahasannya Nanti Boleh Dibandingkan Iya Enggak Sih Seperti Itu Oke Nabila Ada Nabila Ada Bu Silahkan Nabila Salah Satu Fungsi Stratifikasi Sosial Yang Berhubungan Dengan Keadilan Distributif Adalah Pendampatan Strata Sesuai Kemampuan Pengawasan Sosial Terhadap Anggota Masyarakat Pendistribusian Prestis Pada Setiap Strata Teratas Alat Komersatu Sama Wadah Status Keadilan Distributif Apa Maksudnya Keadilan Distributif Keadilan Distributif Ini Lebih Pada Dia Memang Ngayak Untuk Dapat Di Sana Artinya Distributif Sesuai Dengan Kemampuannya Adil Dia Kayak Misalnya Pemberian Hak Dan Kewajiban Stratifikasi Fungsinya Semakin Tinggi Jabatannya Semakin Besar Gajinya Nah Itu Keadilan Distributif Karena Tugasnya Semakin Berat Gajinya Karena Semakin Besar Mana nih Yang pas Yang A A A A B A C A Karena Berdasarkan Kemampuan Individu Ata Pelompong Artinya Disitu Adil Merata Sesuai Dengan Kemampuannya Kalau Yang B Pengawasan Sosial Terhadap Setiap Masyarakat Ini Berkaitan Dengan Stratifikasi Fungsi 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 Pengawasan Distribusi Prestis Pada Setiap Memang Stratifikasi Kaitannya Juga Salah Satu Dampaknya Adalah Adanya Prestis Adanya Kebanggaan Tersendiri Tapi Itu Tadi Ini Karena Konteksnya Pada Keadilan Distributif E Berarti Nomor Sepuluhan Sebelas Melati Eh Sebelas Melati Iyalah Disini Melati Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Sakit Di Kategorikan Sebagai Institusi Total Sebab Pada Kedua Lembaga Tersebut Terjadi Proses Sosialisasi Yang Secara Radikal Mengubah Perlaku Seseorang Yang Melalui Penisolasi Masyarakat Serta Kegiatan Kegiatan Yang Tersandarisasi Oleh Aturan Aturan Yang Jelas Dari Tiap Yang Berkepentingan Oke Lembaga Pemasyarakat Dan Rumah Sakit Jiwa Institusi Total Atau Sosial Soalnya Gitu Total Ya Saya Saya agak Bingung Saya Jawab Dulu Kelompak Saya Mikirnya Ini Institusi Total Atau Sosial Kalau Institusi Institusi Itu Kan Semacam Tempat Sama Dengan Lembaganya Maaf Institusi Itu Sama Dengan Lembaga Sosial Institusi Dan Pranata Itu Sama Tentang Aturan Sementara Kalau Tempat Itu Masuknya Ke Institut Wadahnya Organisasinya Sebab Pada Kedua Lembaga Tersebut Terjadi Proses Resosialisasi Yang Secara Radikal Mengubah Perilaku Seseorang Yang Melalui Pengisolasi Masyarakat Serta Kegiatan Yang Tersanadrisasi Yang Berpentingan Oke Institusi Total Jujur Masih Baru Dengar Institusi Total Institusi Total Itu Apa Melati Tahu Nggak Atau Karena Bingung Yang Ditanya Iya Karena Bingung Bu Sebentar Saya cari Selan Karena Institusi Total Saya Agak Bingung Apa Kalau Institusi Sosial Bisa Karena Betul Ini Jawabannya Betul Lembaga Pemasyarakat Dan Rumah Sakit Jiwa Dikategorikan Sebagai Institusi Sosial Karena Di Dalamnya Institusi Sosial Itu Sama Dengan Pranata Sama Dengan Lembaga Sosial Maka Masukkah Dia Kesana Iya Karena Memang Di Dalamnya Terdapat Aturan Aturan Ataupun Ada Nilai Norma Norma Yang Bisa Memaksa Seseorang Untuk Melakukan Sesuatu Kalau Di Sini Sebabnya Karena Kedua Lembaga Tersebut Menjadi Proses Resosialisasi Radikal Mengubah Perilaku Seseorang Yang Melalui Isolasi Apakah Dia Masuk Kesana Mungkin Mungkin Beda Kali Kalau Memang Ada Konsep Institutis Total Itu Diartikan Sebagai Perubahan Saya Tidak Nyambung Soalnya Benar Total Jadi Kalau Soalnya Benar Itu Total Sebabnya Mengubah Saya Sebabnya Mungkin Setuju Karena Benar Artinya Cuma Apakah Ini Menjadi Sebab Akibat Karena Kedua Lembaga Tersebut Proses Resosialisasi Secara Radikal Mengubah Perilaku Penisosialisasi Ya Ini Benar Ternyata Sebabnya Kita Lihat Di Atas Benar Apakah Kemudian Ini Menjadi Sebab Akibat Kita Lihat Lembaga Pemasyarakatan Rumah Sakit Dikata Pegarikan Sebagai Institusi Sosial Eh Sorry Total Mungkin Dianggapnya Sebagai Perombakan Bahwa Disitu Ada Apa Namanya Nilai Norma Aturan Yang Kemudian Secara Benar Benar Diterapkan Lalu Apakah Sebabnya Karena Terjadi Proses Resosialisasi Nah Ini Menjelaskan Tentang Institutusis Total Saya pikir Mungkin Iya Kalian Menjelaskan Karena Konsepnya Disini Menjadi Resosialisasi Yang Radikal Saya Cenderungnya A Kalau begitu Ada jawabnya Nggak Nur Malati Enggak Ada Tapi Barusan Saya cari Institusi Total Pengertiannya Ya Gitu Sama Kayak Alasannya Jadi Katanya Bersama-sama Menjalankan Kehidupan Yang Terkungkum Dan Diatur Secara Formal Berarti Sama Kayak Alasannya Benar Ininya Pernyataannya Benar Sebabnya Benar Dan Terjadi Hubungan Sebab Akibat Jadi Lebih ke A Jadi Memang Kalau Dilihat Itu tadi Institusi Itu kan Kaitannya Dengan Itu tadi Nilai Norma Adanya Aturan Nilai Norma Yang Dijalankan Di Dalam Itu Memang Ada Nilai Normanya Jadi Institusi Masuk Jadi A Kalau Dibahas Melita Melita Ada 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 Saat Saat pergi Berkema Tim Pramuka Pertama Menjatuhkan Suatu Benda Sebagai Tanda Untuk Diikuti Oleh Tim Pramuka Kedua Tindakan Ini Mereflesikan Perspektif Sosiologi A Struktural Fungsional B Pertukaran C Konflik D Perkembangan E Interaktionisme Simbolik Ini Tentang Perspektif Sosiologi Lagi Teori Sosiologi Banyak Juga Ternyata Untuk Materi Perspektif Sosiologi Yang Umum Memang Ada Teori Struktural Fungsional Konflik Interaksi Simbolik Itu Sering Sekali Menjadi Perspektif Sosiologi Kemudian Dilihat Pertukaran Banyak Juga Dipakai Struktural Fungsional Seperti Apa Kalau Kita Lihat Struktural Fungsional Mengkaji Melihat Masyarakat Dari Sisi Sistem Sistem Kesatuan Satu Kesatuan Dimana Disini Masih-masih Menjalankan Fungsinya Sehingga Terjadi Keseimbangan Teratur Sendirum Dalam Struktural Fungsional Masyarakat Ini Meskipun Mungkin Ada Hal-hal Yang Berbeda Tapi Karena Mereka Merasa Satu Sistem Sistem Satu Fungsinya Dengan Baik Organ Tubuh Ada Jantung Berbeda Tapi Dia Menjalankan Fungsinya Sehingga Jadi Kalau Melihat Dari Teorinya Tidak Masuk Yang A Kemudian Kalau Pertukaran Ini Apa Teori Pertukaran Disini Lebih Pada Begini Kayak Dapat Dapat Ininya Apa Ya Kalau Misalnya Saya Saya Senyum Atau Misalnya Saya Berbuat Baik Maka Apa Kata Orang Konsequensinya Apa Pertukaran Jadi Lebih Pada Gimana Pertukaran Sosial Itu Ketika Kita Bersikap Bagaimana Masyarakat Kemudian Menanggapi Kurang Lebih Begitu Jadi Kita Lebih Pada Keuntung Rugi Kalau Saya Baik Sama Orang Kira-kira Saya Dapat Apa Ya Pertukaran Oh Ya Saya Dapat Kujian Karena Saya Dapat Kujian Saya Senang Maka Saya Lakukan Terus Menerus Karena Saya Dapat Kujian Itu Pertukaran Ada Untuk Melakukan Sesuatu Orang Melihat Dulu Apa Konsekuensi Atau Apa Hadiah Yang Saya Terima Jadi Pertukaran Sosial Ada Di Sana Misalnya Kalau Saya Bantuin Teman Misalnya Ngerjain Tugas Sebenarnya Saya Males Banget Tugas Dia Kok Saya Ngerjain Ada Beberapa Orang Yang Kemudian Punya Solidaritas Tinggi Akhirnya Udah Saya Saya Lakuin Tugas Saya Kerjain Terus Emang Dapat Apa Dari Situ Ternyata Dapat Pertemanan Yang Baik Hubungan Yang Nyaman Enak Makanya Tidak Apa Menurut Dia Cocok Untuk Saya Melakukan Itu Ada Pertukaran Sosial Jadi Ada Hal Keuntungan Yang Dia Dapat Dari Hubungan Sosial Itu Pertukaran Masuk Enggak Ya Saat Kemah Menjatuhkan Konflik Konflik Terlebih pada Taulah Teori konflik Ini pertentangan Dimana Ketika Individu Atau Kelompok Tadi Punya Tujuan Yang Berbeda Kepentingan Yang Berbeda Pendapat Yang Berbeda Berbeda Di sini Kita Lihat Bahwa Terakhir Perkembangannya Teori Perkembangan Enggak Begitu Paham Saya Untuk Teori Perkembangan Saya Apa Karena Perspektif Sosiologi Teori Perkembangan Tidak Terlalu Meluas Dan Saya Bingung Arah Perkembangan Yang mana Ada banyak Sekali Perspektif Perkembangan Tapi Kalau Interaksi Simbolik Itu Lebih Pada Simbol Tadi Kita Bahas Berarti Kalau Kita Lihat Di sini Menjatuhkan Sebagai Tanda Sudah Itu Maksudnya Ke Interaksi Simbolik Jadi Yang E Gitu Ya Nomor Melita Bener gak Ya Kenapa Ibu Naya Belum di ACC Bu Wah Yang amat Nay Mana Nayanya Oh ya Bentar Bu Saya Bilangin Lagi Oke Udah 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 Ananya Udah Masuk Udah Bu Oke Kita Lanjut Udah Soalnya Si Ini Tadi Belum Bahasanya Belum Panjang Tapi Intinya Yang E Ya Marcella Oke Marcella Silahkan Setelah Ditinggal Bercerai Oleh Kedua Orang Tuanya Sikap Suki Berubah Total Dahulu Ia Adalah Sosok Yang Riang Selalu Rama Dengan Orang Lain Dan Setelah Peristiwa Tersebut Ia Mulai Bergabung Dengan Teman-teman Malamnya Hingga Ia Pun Tertangkut Karena Penggunaan Obat-obat Tergarang Peran Teman-teman Malamnya Tersebut Sebagai Media Sosialisasi Adalah A Mengajarkan Nilai Dan Normal Sosial D Mengembangkan Kolak Pikir Yang Sistematis C Menjaga Keteraturan Sosial D Membantu Individu Untuk Berpartisipasi Dengan Lingkungan Sekitar E Membentuk Kepribadian Dalam Bitinggal Oke Ini tentang Sosialisasi Ya Jadi Sosialisasi Itu kan Pengenalan Nilai Norma Di Masyarakat Artinya Pengenalan Terhadap Nilai Norma Yang Sesuai Di Masyarakat Itu Namanya Sosialisasi Dimana Disitu Ada Agennya Atau Media Sosialnya Ada Media Sosial Media Sosialisasinya Itu ada Keluarga Teman Kemudian Sekolah Maupun Media Masa Dimana Mereka Tujuannya Adalah Pembentukan Kepribadian Kepribadian Apa Yang Sesuai Dengan Nilai Norma Tapi Kalau Kita Lihat Disini Disini Suki Tadinya Pribadian Seperti Apa Sosok Yang Riang Ramah Dan Giat Belajar Tapi Begitu Bergabung Sama Temannya Dia Menjadi Pengguna Narkoba Obat-obatan Peran Temannya Apa Apakah Mengajarkan Nilai Norma Sosial Tentu Sajinya Disini Tadi Memang Sik Kalau Dipikir Sosialisasi Adalah Mengajarkan Tentang Nilai Dan Norma Tapi Balik Lagi Bahwa Yang Diajarkan Atau Dikenalkan Adalah Tentang Nilai Nilai Yang Selara Sesuai Dengan Masyarakat Yang Ada Apakah Mengembangkan Pola Pikir Yang Sistematis Sistematis Tidak Kemudian Menjaga Keteraturan Tidak Membantu Individu Berpartisipasi Apakah Dia Berpartisipasi Tidak Juga Apakah Membentuk Ini Pilihannya Kalau Tidak A Yang E Tapi Karena Kita Lihat Disini Mengajarkan Nilai Norma Sosial Tadi Saya Katakan Yang Sesuai Ini Tidak Walaupun Akhirnya Disini Ada Titik Titik Cerita Disini Poin Kepribadian Cerita Kepribadian Suki Bahwa Dulu Ketika Dia Masih Sama Orang Tuanya Berarti Sosialisasi Di Keluarga Dikenalkan Tentang Yang Riang Ramah Belajar Tapi Begitu Cerai Dia Bergabung Sama Teman Temannya Disitu Tanpa Disadari Membentuk Pribadian Dia Yang Lain Bahwa Dia Cenderung Menggunakan Obat Obatan Dan Sebagainya Maka Masuknya Ke Yang Jadi Nilai Norma Bu Apakah Disitu Termasuk Mengajarkan Nilai Norma Sosial Iya Tapi Tidak Sosial Dia Termasuk Penyimpangan Artinya Mengarangkan Nilai Norma Yang Tidak Sesuai Dengan Masyarakat Sementara Kalau Sosialisasi Kita Bicara Sosialisasi Itu Lebih Pada Nilai Norma Yang Sesuai Di Masyarakat Jadi Kalau Misalnya Diteman Bu Ini Sebenarnya Masuk Sosialisasi Sosialisasi Subbudaya Menyimpang Jadi Disitu Ada Nilai Norma Tapi Menyimpang Maka Disini Nilai Norma Menyimpang Akan Mengakibatkan Kepribadian Yang Menyimpang Bulan Maka Disini Masuknya Yang E Ada Jawabannya Masyala Ya Bu Benar Jawabannya Yang Iko Membentuk Kepribadian Yang Terkenal Laku Jadi Lebih Pada Sesuai Dan Membentuk Kepribadian Bidia Ada Penjelasan Safira Pemerintah Pemerintah Akan Menggandeng LSM Atau Lembaga Sodai Masyarakat Guna Melaksanakan Pemberdayaan Petani Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berpengetahuan Kurang Memadai Di bidang Pertanian Sebelum Merencanakan Program Pemberdayaan LSM Dan Pemerintah Meminta Bantuan Sosiolog Untuk Menyediakan Data-data Mengenai Permasalahan Dan Kebutuhan Petani Di daerah Tersebut Berdasarkan Pernyataan Tersebut Ilmu Sosiologi Berfungsi Oke Yang mana Niche Jadi Gini Kita Lihat Disini Memang Agak Ngebingungin Ngebingungin Dalam Artinya Dia Masuknya Mana Kita Lihat Dulu Fungsi Ilmu Sosiologi Ini Apa Sisi Ilmu Sosiologi Itu Pertama Yang jelas Dia Karena Dia Mengkaji Tentang Gejala Sosial Termasuk Masalah Sosial Berarti Dia cenderung Untuk Memecahkan Masalah Sosial Karena Dia Ilmu Yang Mengkaji Tentang Permasalahan Gejala Dan Masalah Sosial Maka Sosiologi Bisa Berfungsi Untuk Memecahkan Masalah Masalah Sosial Bagaimana Cara Memecahkan Masalah Sosial Yaitu Dengan Cara Mengkaji Dengan Sistematis Dan Ilmiah Melalui Penelitian Dari Penelitian Ini Kemudian Terbentuklah Data Penelitian Menghasilkan Data Penelitian Data Inilah Yang Digunakan Oleh Instansi Pemerintah Atau Apapun Untuk Mengambil Kebijakan Ataupun Untuk Menentukan Pembangunan Jadi Ada Beberapa Fungsi Dari Sosiologi Nah Disini Penekanannya Dimana Disini Yang Ditekankan Adalah Sebelum Merencanakan Program Pemberdayaan LSM Dan Pemerintah Minta Bantuan Sosiologi Untuk Menyediakan Data Mengenai Permasalahan Maka Fungsinya Apa Apakah Disitu Melalui Ada Sarana Penelitian Sosial Mungkin Saja Bisa Terjadi Karena Data Itu Diperoleh Dari Penelitian Apakah Sebagai Dasar Pembuatan Keputusan Ya Nggak Iya Bisa Menjadi Dasar Pembuatan Keputusan Lalu Apakah Dia Memecahkan Masalah Sosial Karena Disini Meminta Untuk Menyediakan Data Berarti Walaupun Disini Guna Melaksanakan Pemberdayaan Petani Meningkatkan Sejahteraan Yang Berkentauan Kurang Memadai Cuma Dia Minta Datanya Aja Dulu Masuknya Yang Mana Kita Lihat Disini Jadi Karena Penyediaan Data Saya Cenderung Yang B Walaupun Kalau Dilihat Lagi Sebenarnya Juga Mirip Antara A Sama Yang B Memecahkan Karena Disini Kaitannya Sama Apa Untuk Meningkatkan Sejataan Masyarakat Yang Berpengetahuan Dan Kurang Memadai Tapi Untuk Memberikan Tapi Tidak Untuk Memecahkan Tapi Dia Karena Dia Sudah Memberikan Bantuan Bantuan Tapi Tolong Cari Sebelum Memberikan Program Pemberdayaan LSM Akhirnya Sudah Sudah Memecahkan Masalahnya Yaitu Dengan Cara Pemberdayaan Memberdayakan Masyarakat Berarti Tidak Masuk Pemecahan Masalah Yang C Dicoret Lalu Apa Dengan Cara Penelitian Di sini Hanya Meminta Untuk Menyediakan Data Memang Data Diperlukan Oleh Penelitian Tapi Data Ini Sisi LSM Dan Pemerintah Hanya Meminta Data Kaitannya Untuk Apa Karena Untuk Sebelum Merencanakan Program Dia Minta Data Tadi Sebagai Dasar Untuk Pengambilan Keputusan Maka Cenderungan Yang D Kenapa Tidak Yang D Sudah Punya Rencana Program Yaitu Pemberdayaan Itu Rencana Program Tapi Bagaimana Program Maka Sebagai Dasar Pembuat Keputusan Ada Datanya Tadi Jadi Data Sosial Memang Untuk Memberikan Dasar Menjadikan Dasar Perencanaan Pelaksanaan Maupun Evaluasi Pembangunan Maupun Kedijakan Itu ya Safira Jawabannya Ada Nggak Di situ Safira Kalau Di Sananya Jawabannya A Bu Sananya Penelitian Ya Karena Kaitannya Dengan Itu Saya Bila Tadi Data Tadi Memang Di Pembahasannya Kan Memecahkan Masalah Melalui Kajian Saya Membahasannya Bahwa Penelitian Ini Menghasilkan Data Artinya Data Ini Bisa Diperoleh Melalui Penelitian Cuma Kalau Dilihat Di Sini Apakah Dia Meminta Untuk Penelitian Ini Yang A Atau Yang B Tadi Saya Katakan Mana Yang Lebih Pas Oke Ini Supaya Kamu Nggak Bingung Ada Tiga Satu Mempercayakan Dua Penelitian Tiga Pembangunan Ini Fungsi Sosiologi Karena Kaitannya Dengan Data Data Tadi Diperoleh Dengan Cara Penelitian Bisa Makanya Ini Saya Agak Bingung A A B Cuma Yang Jelas Kenapa Saya Ngambilnya Ke B Karena Di Sini Dia Sudah Sudah Si Pemerintah Dia Sudah Melaksanakan Untuk Melaksanakan Petani Dia Melakukan Pemberdayaan Artinya Solusi Yang Sudah Diberikan Sudah Sudah Mempunyai Solusi Untuk Pemasalahan Kemudian Tapi Bagaimana Data Seperti Apa Untuk Buat Keputusannya Akhirnya Kita melihat Bahwa data Itu Digunakan Untuk Mengambil Dasar Perencanaan Dalam Pembangunan Tapi Kalau Dilihat Disini Emang Tiga Poin Terbesarnya Adanya Di Dua Satu Pemacakan Masalah Dua Penelitian Tiga Pembangunan Bisa Jadi Yang A Kalau Memang Dilihat Bahwa Penelitian Menghasilkan Data Yang Digunakan Sebagai Dasar Itu Menerupakan Bagian Dari Penelitian Sosial Sementara Pembangunan Atau Perbijakan Itu Lebih Pada Mengambil Data Data Itu Dapatnya Dari Mana Dari Penelitian Ujung Ujung Penelitian Sama Pemecahan Sosial Sementara Kalau Dasar Pembuatan Barangkali Mungkin Tidak Boleh Kalina Kayaknya Mungkin Saya yang Salah Bisa Karena Kuatnya Benar Sorry Safira Ini Benar Di Safira Karena Ketika Saya Coba Untuk Satu Dua Tiga Ternyata Data Itu Ada Di Penelitian Saya Coba Buat Satu Memecahkan Masalah Dua Penelitian Sosial Tiga Pembangunan Masuknya Di Data Sosial Tapi Kalau Pembangunan Akhirnya Seperti Apa Sebenarnya Intinya Memang Cuma Ada Penelitian Sebab Ilmu Sosiologi Itu Digunakan Ada Pendekatan Sosial Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dasarnya Itu Lalu Pembangunan Dimana Lebih pada Pemakaian Data Saja Ini Sorry Urayannya Memang Lebih Besarnya Di Ini Kalina Menyediakan Data Untuk Meningkatkan Yang Kurang Memadai Kemudian Dia Datanya Saya Jadi Bingung Ya Ada Yang Bisa Menguatkan Yang A A B Menurut Saya Yang Abu Salah Buat Menyediakan Data Data Pasti Sosial Log Meneliti Ke Masyarakat Masyarakat Yang Disitu Jadi Memang Saya Yang Salah Karena Betul Setelah Melihat Dari Atas Penelitian Sosial Ini Terbentuk Melalui Penelitian Karena Disini Untuk Melaksanakan Penelitian Oke Boleh Ini Berarti Masuknya Ke Pembahasannya Bisa Tapi Untuk Supaya Enggak Di Ini Saya Ilang Jadi Disini Ya Ya Jadi Intinya Sebenarnya Untuk Mendatakan Data Ini Peneliti Atau Sosiologi Menggunakan Penelitian Artinya Agar Datanya Tidak Sembarangan Oke Jadi Soal Ini Kita Sepakati Untuk Yang A Jawabannya Lanjut Soal Dava Davanya Ada Silahkan Dava Dibaca Dibaca Setelah Masuk Deng Nero Perlaku Arum Menjadi Garang Dan Sewanang Terhadap Siapapun Yang Ditemuinya Fenomena Tersebut Merupakan Bentuk Penyimpang Sosial Yang Disebabkan Oleh Kalau D Jawabannya Yang D Tapi Saya Kurang Tahu Kenapa D Gitu Ya Oke Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Di Sini Penyimpangan Sosial Kailitannya Dengan Sebab Penyimpangan Dikaitkan Dengan Sosialisasi Sebab Memang Sosialisasi Dengan Penyimpangan Itu Berhubungan Sekali Jadi Kalau Dilihat Dari Penyimpangan Dari Sosialisasi Itu Ada Dua Yaitu Sosialisasi Tidak Sempurna Dengan Sub Budaya Menyimpang Yang Disebut Dengan Sosialisasi Tidak Sempurna Ini Lebih Pada Agen Peran Agen Agen Sosial Atau Media Sosial Media Sosialisasi Keluarga Teman Kemudian Sekolah Maupun Lingkungan Atau Media Masa Ini Tidak Mengenalkan Tentang Nilai Norma Tadi Artinya Tidak Secara Sama-sama Tidak Sama Ketika Mengerangkan Tentang Nilai Norma Misalnya Tentang Agama Di Rumah Mungkin Diajarkan Agamanya Ya sudah Diajarkan Agama Dikenalkan Tapi Tidak Secara Mendalam Atau Dengan Cara Misalnya Ya sudah Diingatkan Untuk Sholat Ataupun Untuk Beribadah Hanya Sekadar Proses Pengingatan Aja Tapi Ya sudah Terserah Kalau mau Sholat Mau Enggak Tidak 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 Berarti Masuk Bahwa Membelajar Agama Cuma Sebatas Tau Lalu Di Teman Lingkungan Teman Misalnya Dikenalkan Tentang Agama Dalam Teman Iya Kadang-kadang Misalnya Ayo Sama Teman-temannya Ayo Kita Sholat Ayo Kita Beribadah Yuk Kita Ini Udah Waktunya Ibadah Ada Sebagian Yang Mengajak Itu Berarti Dia Mengenalkan Ayo Udah Waktunya Kita Beribadah Akhirnya Tapi Ada Teman Yang Udah Ntar Aja Gak Usah Dan Kamu Akhirnya Memilih Tidak Beribadah Berarti Kaitannya Dengan Ada Teman-teman Lain Dia Tidak Beribadah Tidak Dimarah Tidak Tidak Malah Tidak Beribadah Dia Ngerjain Yang PR Misalnya Ya Sudah Menurut Saya Tidak Beribadah Itu Dengan Teman Sosialisasi Tidak Sempurna Oleh Teman Padahal Teman Yang Sebaik Adalah Dia Mengenalkan Begitu Dengan Sekolah Sekolah Mengejarkan Agama Ada Pembelajaran Agama Setiap Berapa Jam Ada Dua Jam Pembelajaran Itu Berarti Melakukan Proses Sosialisasi Sempurna Yang Tidak Sempurna Seperti Apa Ternyata Ketika Anaknya Masuk Atau Anaknya Bolos Atau Apa Sekolah Tidak Memberikan Sanksi Yang Bisa Sehingga Anak Menjadi Longgar Ini Yang Disebut Sosialisasi Tidak Sempurna Atau Ketika Jam Ibadah Dipakai Dilanjutkan Untuk Pembelajaran Ini Harusnya Waktunya Ibadah Lanjut Terus Terus Sampai Lewat Ibadah Ini Berarti Sosialisasi Yang Tidak Sempurna Padahal Sehari-hari Biasanya Di sekolah Itu Juga Ada Kegiatan Keagamaan Itu Proses Sosialisasi Tidak Sempurna Media Juga Sama Ada Media Yang Mengenalkan Tentang Keagamaan Tapi Ada Juga Yang Akhirnya Ya Udah Nggak Lihat Waktu Ibadah Terus Kasih Tayangan Yang Menggoda Untuk Tidak Beribadah Artinya Itu Masuk Sosialisasi Tidak Sempurna Lalu Apa Bedanya Dengan Sub Budaya Menyimpang Sub Budaya Menyimpang Itu Kalau Misalnya Norma Atau Nilainya Memang Menyimpang Dari Kelompok Artinya Bahwa Dalam Masyarakat Itu Ada Bagian Kecil Dari Masyarakat Yang Memang Menyimpang Dan Orang Masyarakat Sudah Sudah Menyadari Itu Misalnya Apa Perampok Dia Punya Aturan Sendiri Bahwa Perampok Itu Harus Ganas Kejam Kemudian Tidak Berperikaman Usiaan Misalnya Sudah Pokoknya Kalau Melawan Itu Sikat Aja Abis Misalnya Itu Aturan Main Dalam Perampok Tentu Saja Beda Dengan Yang Ada Di Masyarakat Tapi Memang Ada Mereka Besar Dalam Lingkungan Seperti Itu Maka Masuknya Dalam Sub Budaya Menyimpang Orang Yang Bergaul Dengan Lingkungan Yang Menyimpang Maka Dia Menyimpang Jadi Sub Budaya Menyimpang Disini Memang Dia Punya Aturan Yang Berbeda Dengan Aturan Nilai Norma Yang Berlaku Di Masyarakat Maka Disebutnya Sub Kultur Menyimpang Sub Budaya Yang Menyimpang Popok Berandalan Kereman Gere Motor Itu Punya Aturan Sendiri Yang Berbeda Yang Menyimpang Orang Yang Sudah Masuk Disitu Menganggap Bahwa Aturan Berkaitan Dengan Penyimpang Dengan Sosialisasi Sementara Anomi Anomi Ini Lebih Pada Keadaan Yang Memang Kacau Karena Tidak Aturan Tidak Ada Orang Tidak Tidak Moralnya Yang Baik Yang Bener Tidak Ada Jadi Penyimpangan Terjadi Karena Memang Tidak Ada Aturan Di Masyarakat Lalu Kalau Yang Terakhir Labeling Ini Pemberian Cap Ada Labelan Labelan Ini Memberikan Cap Kepada Individu Yang Sudah Memang Menyimpang Misalnya Anak Malas Ya Udah Cap Jadi Malas Nah Sudah Dicap Malas Malas Justru Dia Semakin Jadi Malas Oh Gua Malas Ya Udah Saya Malas Dicap Bohong Dia Ngomong Apapun Dia Berusaha Ngomong Benar Terus Orang Enggak Percaya Enggak Percaya Ya Udah Gua Bohong Aja Akhirnya Menjadilah Dia Percaya Jadi Cap Ini Labeling Biasanya Diberikan Kepada Orang Yang Menyimpang Boleh Dikasih Label Ini Badung Ini Nakal Semakin Dikasih Label Semakin Kuat Penyimpangan Yang Dihat Oh Saya Anak Badung Saya Anak Berandalan Kalau Kita Lihat Soalnya Lagi Disini Apa Setelah Masuk Geng Nero Arum Menjadi Garang Sebelumnya Si Arum Mungkin Biasa-biasa Setelah Masuk Geng Nero Maka Berarti Geng Nero Ini Masuk Dalam Budaya Yang Memang Menyimpang Apakah Anomi Ada Sebenarnya Aturan Lain Artinya Di luar Dari Geng Nero Ada Aturan Kalau Anomi Sama Sekali Gak Ada Masyarakat Gak Punya Aturan Berarti Bukan Masuk Ini Label Apakah Arum Dikasih Label Tidak Struktur Menyimpang Ya Karena Termasuk Dalam Geng Tadi Jadi Nomor 15 Penjelasannya Seperti Itu Betul Jawabannya D Subkultur Menyimpang Karena Memang Dia Menyimpang Pada Kelompok Yang Memiliki Aturan Nilai Noma Yang Berbeda Ataupun Menyimpang Dari Masyarakat Secara Umum Gitu Ya Itu Dapat Ada Yang Mau Ditanya Nggak Disini Nah Kalau Ikatan Sosial Yang Berbeda Disini Kenapa Ikatan Sosial Berbeda Disitu Memang Tidak Ada Kaitannya Dengan Ikatan Sosial Berbeda Dengan Penyimpangan Ikatan Sosial Seperti Apa Ini Tidak Masuk Karena Lebih Pada Keteorinya Sosialisasi Atau Teori Teori Yaitu Dianomi Ataupun Perlambuan Kaitan Dengan Nilai Denormat E Nomor 15 Berarti Yang Y Dengan Penjelasannya Seperti Itu Oke Lanjut Soalnya Angel Angel Ini ngasih soal Banyak Banget Udah Ada Jawabannya Sama Angel Angel Ada 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 Bu Angel Angel Ngasih Berapa 5 Soal Angel Iya Bu Dapat Dari Mana Angel Sumbernya Angel Dari Internet Saya lupa Narrow Linknya Oke Gak Bapak Oke Angel Kalau kita Lihat Yang nomor Satunya Saya baca Bu Boleh Pada Pada Teori Evolusi On Linear Dinyatakan Bahwa Masyarakat Akan Melalui Perkembangan Lalu Tahap-tahap Yang Tetap Oke Yang Terima Unilinear Unilinear Ini Apa sih Satu garis Ya Unilinear Jadi Ada Satu garis Biasanya Dia Lebih Pada Berbeda Tetap Seimbang Berubah Kontinu Tetap Ini Tahapan Tahapan Yang Dia Mengarah Pada Satu Arah Mengarah Pada Satu Tujuan Itu Unilinear Nah Kemudian Apakah Mengalami Perkembangan Menurut Tahap Yang Dia Kenapa Disebut Tetap Karena Dari Misalnya Masyarakat Homogen Maka Nanti Masyarakat Heterogen Masyarakat Tradisional Masyarakat Primitif Tradisional Modern Jadi Ada Tahap-tahap Yang Ya Udah Seperti Itu Tahapannya Itu Teori Evolusi Linear Kalau Yang Siklus Berarti Disini Tahapan Tahapan Yang Dia Tidak Melalui Tahapan Tapi Dia Berpola Jadi Kalau Teori Ini Kan Teori Linear Unilinear Ada Juga Yang Multilinear Sebenarnya Ada Juga Yang Dikatakan Multilinear Multilinear Ini Tidak Tergantung Pada Tahapan Tapi Dia Biasanya Punya Perubahan Perubahan Pada Kasus Kasus Tertentu Dia Tidak Bertahap Kalau Unilinear Lebih Pada Tetap Karena Dia Menuju Satu Titik Dengan Tahapan Tahapan Tertentu Jadi Maka Tahap Tetap Gitu Ya Ini Kenapa Jawabannya Tetap Kemudian Yang Nomor Dua Di Sini Perubahan Sosial Dan Masyarakat Diawali Dengan Perubahan Di Sini Pengenalan Unsur Baru Perubahan Itu Perubahan Di Unsur Sosial Interaksi Sosial Mungkin Tidak Menjadi Perubahan Sosial Bisa Tapi Interaksi Bisa Saja Tidak Mengalami Perubahan Sosial Ketika Interaksi Pada Hal-Hal Yang Sama Maka Disini Ada Pengenalan Unsur Baru Kemungkinan Akan Terjadinya Perubahan Sosial Baru Nanti Apakah Unsur Baru Diterima Atau Tidak Baru Nanti Kalau Misalnya Diterima Berarti Terjadi Perubahan Secara Perlahan Diterima Tapi Kalau Tidak Bisa Saja Menjadi Konflik Perubahan Sosial Yang Cepat Nanti Akan Mengakibatkan Konflik Jadi Konflik Itu Bisa Disebabkan Menjadi Akibat Perubahan Atau Bisa Nggak Konflik Sebagai Sebab Iya Konflik Bisa Menjadi Sebab Tapi Dalam Soal Perubahan Sosial Biasanya Diawali Dengan Tidak Selalu Dengan Konflik Tapi Konflik Bisa Menyebabkan Perubahan Sosial Gitu Kan Nah Integrasi Apakah Perubahan Perubahan Sosial Itu Kalau Integrasi Kan Ada Penyatuan Sisi Yang Positif Perubahan Biasanya Tidak Perubahan Sosial Itu Diawali Dengan Ketidakkuasaan Masyarakat Kesadaran Akan Kurangnya Unsur Baru Sehingga Mengawalnya Dengan Sesuatu Yang Baru Atau Konflik Konflik Karena Berarti Ada Pertentangan Mungkin Bisa Konflik Bisa Unsur Baru Tapi Kenapa Yang A Yang A Itu Karena Perubahan Tadi Perubahan Sosial Kalau Ada Unsur Baru Setidaknya Orang Kemudian Mengingat Kemana Bisa Nggak Digunakan Tapi Kalau Konflik Tidak Selalu Bahwa Perubahan Itu Diawali Dengan Konflik Tapi Bisa Jadi Nomor Dua Cenderungnya Yang Ke A Sama Juga Disintegrasi Sama Konflik Itu Mirip Jadi Untuk Nomor Dua Penjelasannya Seperti Itu Nomor Tiga Ini Nomor Tiga Saya Agak Bingung Untuk Memberikan Penjelasannya Walaupun Disini Kalau Kita Lihat Pilihan Jawabannya Yang Saya Agak Bingung Karena Ini Tidak Tidak Homogen Artinya Gini Bahasannya Ini adalah Perubahan Sosial Unsur Yang Berasal Dari Dalam Masyarakat Disebut Endogen Kayaknya Tidak Perlu Ada Penjelasan Panjang Kalau Tidak Dari Luar Exo Atau Endo Biasanya Kita Internal Atau External Biasanya Biasanya Kalau Exogen Endogen Itu Bahasa Geografi Tapi Tidak Apa Kita Ambil Endogen Dari Dalam Atau Internal Nah Kalau Intergenerasi Intergenerasi Itu Tidak Masuk Perubahan Sebenarnya Konsep Konsep Dari Mobilitas Jadi Sebenarnya Tidak Perlu Dibahas Juga Tapi Intinya Kalau Kamu Tahu Bahwa Kenapa Intergenerasi Intergenerasi Itu Konsep Di Mobilitas Sementara Kalau Perubahan Sosial Internal Apapun Eksternal Dalam Proses Perubahan Tapi Karena Di Tidak Tidak Eksternal Internal Kita Ambil Exogen Dan Endogen Terakhir Ada Integrasi Integrasi Ini Masuk Pada Tidak Masuk Dalam Perubahan Unsur Yang Berasal Dari Masyarakat Integrasi Itu Penyatuan Bukan Tidak Termasuk Dalam Penyatuan Oke Eh Kamu Bahasa Jam 8 45 Ya Enggak Udah Abis Anggama Jam Sembilan Bu Oke Jam Sembilan Mulanya Iya Jimitnya Jam Sembilan Oke Jimitnya Jam Sembilan Tahun Sampai Lima Punyanya Si Ini Lagi Angel Ya Oke Tadi Angel Nomor Empat Tiga Nomor Empat Iya Nomor Empat Ini Juga Sama Endogen Exogen Itu Pilihannya Tidak Beragam Artinya Endogen Exogen Tidak Ada Dalam Unsur Ketika Unsur Budaya Yang Dihasilkan Kombinasi Menyusun Kembali Exogen Endogen Dianggap Sebagai Penyebab Ataupun Perubahan Sosial Kalau Ini Unsur Perubahan Baru Dihasilkan Melalui Kombinasi Atau Menyusun Unsur Budaya Yang Ada Jawabannya Dia Adalah Asimilasi Karena Kalau Kita Lihat Invensi Atau Discovery Lebih Pada Penemuan Baru Ini Masuknya Kemana Asimilasi Atau Invention Discovery Karena Disini Unsur Budaya Kalau Invention Kan Penciptaan Baru Discovery Penemuan Yang Benar-benar Baru Invention Penemuan Baru Yang Dikembangkan Sementara Ini Lebih Pada Unsur Budaya Kalau Budaya Konteksnya Adalah Asimilasi Akulturasi Jadi Ini Lebih Ke Asimilasinya Jawabannya Gitu Kenapa Asimilasi Ternyata Ternyata Unsur Budaya Budaya Konteksnya Kesana Kalau Invention Discovery Lebih Pada Penemuan Penemuan Baru Yang Nomor Lima Nah Ini Saya Agak Bingung Juga Karena Sifat Perubahan Ini Secara Teorinya Jarang Menemukan Perubahan Sosial Yang Bersifat Biasanya Kalau Perubahan Arah Perubahan Regresif Progresif Kalau Perubahan Positif Negatif Sudah Bisa Kita Anggap Ada Sifat Yang Positif Negatif Tapi Kalau Seimbang Kontinue Sempurna Itu Agak Konsep Yang Bingung Kayaknya Tidak Ada Dalam Proses Konsep Di Sifat Perubahan Paling Kita Ambil Positif Negatif Maka Disini Ya B Jawabannya Sebab Karena Sifat Kontinue Sifat Seimbang Itu Jarang Sekali Konsep Ini Mantertif Lantan Menyimbulkan Kegoyahan Maka Bersifat Positif Saja Diambil Sempurna Kayak Apa sih Perubahan Sempurna Saya Juga Tahu Ini Makanya Saya Kata Pilihan Opsi Jawabannya Tidak Ada Dalam Konsep Beberapa Ada Yang Tidak Sesuai Sama Konsep Jadi Makanya Tadi Saya Tanya Angel Sumbernya Dari Mana Apakah Soal Soal SBM PTM Atau Soal UTBK Kalau Benar-benar UTBK Atau SBM Kayaknya Soalnya Karena Kok Enggak Sesuai Sama Teorinya Sama Konsepnya Kayaknya Enggak Kena Tapi Enggak Apa Kalau Bisa Dipaksakan Untuk Menjawab Mana Sifatnya Sudahlah Ambil Yang Positif Karena Aman Tanpa Menimbulkan Jalan Oke Saya Resen Ini Dulu Untuk Karen Nanti Kita Lanjutkan Berikutnya Karena Sekarang Sudah 8.50 Kamu Bisa Istirahat Dulu Karena Tadi Dari Pagi Dari Setengah Tujuh Kita Jimit Karena Kamu Untuk Persiapan Untuk Ke Bahasa Indonesia Sebelum Ditutup Ada Pertanyaan Enggak Ada Ada Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Kalau Memang Tidak Ada Pertanyaan Lagi Saya Sudah Saja Dulu Karena Disini Kamu Masih Ada Beberapa Materi Yang Belum Untuk Nanti Untuk Obre Fauzan Gebi Faisal Kalau Memang Ada Pertanyaan Yang Mau Dibahas Terutama Ketika Misalnya Kok Nih Sudah Dibahas Tapi Kok Saya Enggak Yakin Sama Jawabannya Kita Bahas Bareng Karena Sapa Tau Juga Dengan Persif Pandangan Yang Berbeda Sebab Perlunya Sosiologi Berdiskusikan Seperti Ini Kadang-kadang Jawaban Satu Dengan Jawaban Lain Perlu Adanya Penguatan Satu Sama Lain Begitu Oke Saya Sukupkan Saja Untuk Pembelajaran Kali Ini Nanti Kita Lanjutkan Untuk Perkemuan Berikutnya Semoga Dengan Teknik Yang Lebih Baik Lagi Nanti Saya Coba Bagaimana Teknik Supaya Lebih Nyaman Kemudian Jangan Lupa Berdoa Tadi Kita Lupa Berdoa Kita Akhirnya Alhamdulillah Tapi Nanti Kamu Coba Berdoa Lagi Untuk Pembelajaran Bahasa Indonesia Supaya Nilai Praktiknya Ada lagi Yang Mau Ditanggapi Dari Kalian Sudah Tidak Baik Kalau Tidak Ada Kita Tutup Saja Terima Kasih Untuk Pembelajarannya Semoga Bermanfaat Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalian Boleh Keluar Dan Boleh Istirahat Untuk Makan Terima kasih Buat Bermanfaat